Hai guys, balik lagi di channel ziwot kali ini ziwot masih akan memainkan game Toram online yaps, gue sudah sampai di dalam gamenya dan sudah selesai pemeliharaan atau maintenance nya juga kita lihat aja langsung oh ini ya hadiah kemarin ya, hadiah dari live streaming mendapatkan teleportasi 3 lumayan live dan juga pecah wuuu yaps guys, gue akhirnya ditemani sama One Zero ya sayangnya dia sudah menyelesaikan misi sih barusan katanya ya udah langsung aja, dia sudah langsung menuju ke desa Inje jadi ini gue juga yaps, gue sudah sampai di desa Inje dan inilah awal mulanya misi terbaru bersama One Zero atau Agung ya namanya Agung tapi kalau di game kita menggunakan nama game aja ya selamat sekali, ayo baca gila ini orang perempuan ini yang ada di Sekaro loh ya, udah sampai di sini aja gitu jauh juga deh petolangan ini ini yang di gunung, apa gunung di sel bukan sih ya oh bener kan ini 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 oh berarti yang waktu dikejar-kejar di gunung di sel itu dia bukan sih orangnya eh makhluknya eh, lupa gue, lupa, lupa, bener bener gak sih waktu kita, lupa gue udah lupa lu lama banget sih ya gue gak main dari misi awal lagi the 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 i i ini jadi dia dicuruh-geri pelulu Kalau dia ini dari dunia Toram ya Untuk ngawasin pelulu dan juga gue gitu ya Yang senang menyelidiki dunia Toram Oh jadi dia nih namanya Anono Kenapa gue bisa tau? Karena gue baca di pengumuman tadi awal ya Jadi kalau menurut gue kalian tuh Kalau setiap ada pembaruan Kalian baca dulu tuh keterangannya Jelas banget semuanya disitu diceritakan ya Tentang misi barunya didalamnya apa aja Jadi kalian seenggaknya punya gambaran gitu Tidak bingung ya Untuk menjalankan misinya Berkumpul lagi dengan Reliza di Plato Plato Kelara Temukan Bahtera di 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 Plato Kelara Gua masih mencurigakan sih Mbak Dini. Jangan antara bisa jadi monster gede nih dia. Ada apa kan? Bu. Kapal ya? Apa sih? Perahu. Kapal untuk perahu. Kayaknya gua tahu dari siluetnya kayaknya dia ini penjaga kuil Minotaur nih. Kayaknya. Dari senjatanya juga. Coba bener nggak? Oh ini ya? Oke terima kasih One Zero. Kayaknya bener deh. Tuh bener kan dia. Oh ini bener kan si Aron kan? Hmm. Di Queen Run tuh kan? Queen Minotaur. Wah gila mainnya jauh banget loh. Level Goblin di Minotaur tuh cuma level berapa? Wah ini udah. Wah gila. Ya pantas tadi dia kalah ya. Yang tadi yang kapal tadi ya. Perahu tadi ya. Kayaknya mau kesana deh. Wah langsung dapet tadi Explorer. 28 juta dapetnya. Gila. Wah. 28 juta. Naik tingkat nggak ya gua? Enggak ya belum ya. Tapi Explorer udah jalan sih udah setengah. Oke kita lanjutkan lagi misinya. Yaps gua sudah ada di lembah Archi. Lembah Archi. Wah keren ya. Kalau ntar gua jadiin screenshot. Area terdalam. Wah jangan-jangan ketemu boss disini nih kayaknya. Dia ini penjaga di Kuil Runtuh dulunya ya. Oke lah siap lah. Gua bersama One Zero ini. Ya. Kok hilang? Kok hilang? Udah mati jagaan mereka ini sebenernya. Oh. Betul kan? Oh bener. Betul kan udah mati ya mereka bertiga itu. Oh iya. Panselannya tadi tuh semangat kayak jiwanya gitu ya. Untuk ngetes kita. Kita sanggup gak untuk melewati ujian ini gitu. Oh si Aron udah balik lagi ya. Sekarang tinggal ke semula lagi. Let's go. Kita mencari bahferannya lagi. Itu kok jadi akrab ya si Anono sama Pelulu. Kok takutnya dihianatin doang Pelulu gitu sama Anono nantinya. Karena baru ketemu kok akrab banget gitu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya sudah sampai di tepat bahterannya ya. Gatuh ini bahteran angin. Masa aja mau ngangkat benda sebesar itu gila. Suruh God Anono aja ngangkat. Uh. Ada apaan ya? Astaga. Siapa ini? Bossnya. Mungkin tampaknya cukup kuat. Waduh. Ya ampun si Pelulu kenapa sih? Berarti gue cuman. Pelulu kenapa dia? Kok gini lawannya ya? Kok gini lawannya ya? Wah salah gue mati dah. Gue mati. Gue mati. Gue mati. Mati. Gue bener kan? Oh. Sorry Mayori. Sorry. 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 Ini tipe apa sih? Musuhnya tipe apa kayaknya ya? Salah gue kayaknya pake panahnya gak apa-apa lah. Ini kan perbolaan. PUSH. PUSH. Snipe. BAM. Langsung. CES. Wah kabur dia. Gua ajar kabur. Sattling roll. Kalo cukup MP gue. Wuhu. Astaga. Hampir aja gue kena. Wuh. Tear nya mati langsung. Wuh. Gila dapet dia. Banyak banget dapet breaker nya. Wuhu. Gila. Gua lengah. Gua lengah. Karena gua belum begitu tau gerakannya ya. Jadi gua masih agak lengah. Tapi nih bos. Gak begitu susah juga ya. Kayaknya seru nih. Kalo dibuat nanti ngelam main-main. Tembak aja. Wuhu. Beneran kan dia tembak. Siapa tuh? Paya mana? Wuhu. Dateng lagi nih orang. Eh bukan. Beda. 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 Gua kira masih itu sih. Wah. Si Dewi ini ya nih. Gresia ya. Diri Gresia. Ini siapa? Burnos. Haha bur. Hakklis bawahan terpenting yang hew dalam kegerapan halius. Oh. Gila. Serem banget senjatanya. Astaga naga. Astaga naga. Astaga naga. Astaga naga. Halo allowed. Oh, kenapa si Reliza pergi ya? Tunggu, gue punya analisis di sini ya. Sebentar. Jangan-jangan si Reliza ini juga salah satu Dewi loh. Cuman dia nggak mau ketemu sama Dewi yang lainnya gitu. Kayak si siapa? Yang di gerbang Etos ya. Di benteng Etos juga ada tuh. Dewa juga kan, yang Dewa Perang kan. Nah, kemungkinan menurut gue si Reliza ini juga Dewi ya. Juga salah satu Dewa juga. Karena waktu itu pas pertama kali muncul di El Sekaro tuh dia punya... Pernah siapa yang ngomong gitu ya? Petualangan mana, petualang mana gitu yang ngomong. Katanya ada bau Dewa di Sekaro juga. Jadi, nggak cuma di benteng Etos doang. Karena ada Dewa lain juga gitu. Jadi menurut gue kayaknya si Reliza ini Dewa deh. Sama kayak Dewi Pino. Dan juga Dewi yang lain-lainnya ini. Tapi dia nggak mau ketemu kenapa nih? Kok dia kok kayak ngindar gitu ada apa nih? Wah, ini kayaknya Toram semakin seru aja nih kayaknya. Dapet 30 juta. Gila. Totalnya berarti 58 jutaan ya. Wuh. Gede banget. Pasti naik gue poin ini gue. Yaps guys. Sampai disini dulu ya pertemuan kita di emis kali ini. Di game Toram Online. Di misi terbaru Toram Online. Dan bener-bener menegangkannya. Dan juga masih ada teka-teki sih sebenernya. Kenapa si Reliza itu pergi begitu melihat Dewi Estia dan juga si Burnos. Hmm. Kayaknya dia nggak mau deh sosoknya itu ketahuan gitu. Karena si Dewa Perang aja sendiri yang dibenteng atas gue lupa namanya. Dia aja sendiri temen-temen Dewi. Temen-temen Dewanya aja nggak tau loh kalau dia masih hidup gitu. Jangan-jangan si Reliza ini juga kayak gitu ya. Dia nyembunyiin hawa keberadaan Dewinya gitu. Kayaknya sih sih bener deh. Kalau bisa juga apa dia jahat ya. Tapi kayaknya sih nggak sih. Nggak mungkin kalau dia jahat. Cuman kita akan segera tau di update-update Toram berikutnya. Akan segera terkwak kenapa si Reliza ini pergi gitu. Menjauh dari para Dewa dan juga pengikutnya itu. Oke. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton channel Youtube ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Z-O. Dan terima kasih sekali lagi untuk One Zero. Yang sudah ikut main bareng di event terbaru Toram kali ini. Tetap sehat. Tetap semangat. Keep spin time. Tetap semangat dijaga. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax